Panas, Elit Kadrun Amin Rais dan Rizik Perseteru, Partai Umat Terancam Goram Ditalis oleh Ferry Padli di SeaWorld.com Pas Jawa Prabowo kalah di Pilpres 2019 lalu, serangan yang dilancarkan oleh Amin Rais kepada Jokowi sudah sedikit berkurang Ia sekarang malah sibuk ngurusin partainya yang baru, yaitu Partai Umat Yang mana partai itu akan menjadi kendaranya untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang Kalau dulu Satya masih menjadi pendukung Prabowo, kritik Amin kepada Jokowi sudah bukan merupakan kritik biasa lagi Tapi sudah mengarah ke ujaran kebencian Ia pernah mengatakan mantan wali kota Solo itu bebek lumpuh Kemudian, Jokowi juga pernah dikatakannya seperti Joseph Estrada Mantan Presiden Filipina yang gagal yang terpilih jadi Presiden karena kepopulerannya Padahal kalau dilihat dari rekam jejaknya, Jokowi tentu tidak seperti aktor yang akrab dipanggil Arab itu Sebelumnya Pres, ia sudah teruji jadi wali kota dan gubernur Dan Jokowi terkenal juga bukan karena main sinetron atau film, tapi karena kebijakannya Seperti berhasil mengubah kota Solo menjadi kota pariwisata, budaya, dan juga batik Serta berhasil merelokasi PKL tanpa kekerasan Termasuk juga program Kartu Indonesia Sehat atau GIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS Yang saat ini begitu populer di masyarakat Itu merupakan program Jokowi saat masih menjadi gubernur DKI dulu Artinya, ia memang sudah teruji dalam memimpin dan menjalankan roda pemerintahan Di samping itu, tentu masih banyak lagi yang ia lakukan yang secara tidak langsung membantah pernyataan Amin Rais tersebut Termasuk juga serangan Wan Amin yang paling ngeri-ngeri sedap Ia pernah mengatakan parpol pengusung Jokowi adalah parpol setan Padahal di sana ada parpol Islam seperti PKB, PPP, dan juga PPB Begitupun, Pan pernah kau mendukung Jokowi atau berkoalisi dengan pemerintah meskipun hanya sementara Pertanyaannya, apakah Pan juga Partai Setan? Kalau juga Partai Setan, berarti Amin Rais adalah mbahnya setan dong? Karena dia yang turut menerikan partai itu Nah, kalau sekarang Amin lagi sibuk dengan partai umatnya Seperti apa perkembangan partai itu? Menurut hemat penulis sih biasa-biasa saja, bahkan bisa dibilang stagnan Karena di tempat penulis sendiri saja, partai ini lagi nyari ketua DPD Kabupaten dan sampai sekarang belum ketemu Itu artinya apa? Peminatnya nyaris tidak ada Jadi, ketua DPD saja nggak mau Bagaimana mau punya banyak pemilih? Sebenarnya partai ini mau mengais ceruk suara kelompok 212 yang konon katanya berjumlah 7 juta jiwa itu Seperti yang disampaikan oleh loyalis Amin Rais, Agung Muzin Bahwa logo partai umat senapas dengan semangat perjuangan risik Bahkan peluncuran logo itu pun dilakukan bersama dengan kepulangan risik ke tanah air Maka oleh sebab itu, partai umat menyambut kedatangan risik dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur Yang diwujudkan dengan peluncuran simbol partai yang sinkron Dan senapas dengan perjuangan HRS Yaitu melawan kesulingan dan menegakkan keadilan Ujar Muzin kala itu pada 9 November 2020 Amin juga menemui risik pasca ia tiba di tanah air Yang tidak lain tidak bukan Dengan harapan Bang Toyib yang baru pulang dari pelarian itu bisa masuk partai umat Karena kalau bukan dari kelompok kadron Partai umat tidak akan punya basis masa lho Kelompok Muhammadiyah sudah cenderung ke depan And oh, Jolas merupakan basis masa PPP dan PKB Kelompok Liko dan lembaga dakwah kampus sudah menjadi milik PKS Jadi bisa dibilang, jika tidak ada dukungan dari kelompok 212 Partai umat hanya butiran debu Namun sepertinya harapan Amis untuk menjadikan PA212 sebagai alat politiknya itu sirna sudah Pasalnya, baru-baru ini ia bersatu dengan risik Hal ini berawal dari temuan Amin Rais dan kawan-kawan Terkait penembakan laskar FBI oleh aparat kepolisian beberapa waktu yang lalu Bahwa menurut Amin berdasarkan fakta yang ada Yang sumber informasinya berasal dari sumber primel Tidak ada pelanggaran hambra terkait peristiwa itu Jadi teman-teman TNI dari tiga angkatan dan teman-teman Polri Anda memang tidak terlibat Baik skenario apalagi pelaksanaan Jadi kita bangga alhamdulillah tulang punggung keamanan bangsa yang namanya Polri Dan tulang punggung pertahanan yang namanya TNI itu tidak terlibat sama sekali Ujar Amin membantah tuduhan yang selama ini dilancarkan oleh kaum kadrun Bahwa penembakan terhadap enam laskar FBI itu merupakan pelanggaran hamperat Tidak pelak, risik pun langsung berang dengan pernyataan Wan Amin tersebut Ia mengatakan pernyataan politisi senior itu sangat belundar Dan risik menolaknya dengan keras Bahkan risik juga menuding pernyataan Amin itu dapat merugikan laskar FBI yang tertembak mati Serta sebaliknya menguntungkan pemerintah dan aparat kepolisian Terakhir, risik tetap ngotot dengan peraduganya sendiri Bahwa penembakan terhadap laskar FBI itu merupakan pelanggaran hamperat Yang melibatkan TNI Polri dan juga Bin Sekarang tinggal menunggu lagi saja Kapan Amin akan melancarkan serangan balik kepada mantan teman dekat Firza Hussein itu Dan bisa saja nanti dia juga mengatakan risik adalah bebek lumpuh Karena memang saat ini lagi lumpuh di dalam penjara Dengan demikian, persatuan antara elit kadron ini tentunya akan semakin seru ke depannya Untuk ditonton Amin Rais dan HR Asta sejalan lagi Ditulis oleh Adin di SeaWorld.com Saya sering mendengar banyak pihak khususnya para politikus Ataupun orang-orang yang terlibat dalam politik Sering membuat pernyataan atas nama rakyat dan keadilan Saya sering bergumam rakyat mana yang diwakili dan keadilan bagaimana yang mereka maksud Oposisi bilang kebijakan meraihkan harga BBM melukai hati rakyat Dan tidak mendengar kata hati nurani rakyat Pernyatanya begitu memilah rakyat dan mengkritik keras kebijakan pemerintah Oposisi mengeluarkan berbagai sanggahan Dengan berbagai alasan yang sering mereka sebut fakta di lapangan Ketika mahasiswa demo oposisi semakin bersemangat memprotes kebijakan pemerintah Dan mendukung aksi demonstrasi mahasiswa sebagai suara rakyat Walaupun kemudian demonstrasi atas nama rakyat tersebut malah merosak fasilitas negara Ketika disorot dan disalahkan karena merosak fasilitas negara Alasannya fasilitas tersebut dibiayai dana dari rakyat Sehingga ketika rakyat merosaknya sama saja dirosak oleh pemiliknya Jadi yang gak apa-apa, WKWK ada-ada saja Tetapi ketika oposisi tersebut berubah tempat menjadi pemerintah Tetap sama saja mereka pun menaikkan harga BBM Kemudian terjadilah kejadian berulang Yang jadi oposisi kembali memprotes pemerintah karena menaikkan harga BBM Sedangkan yang jadi pemerintah bela diri dengan berbagai alasan Masyarakat jadi bingung Sebenarnya masyarakat mana yang mereka perjuangkan Menjulang Pilpres 2019 Terbentuk dua pasang Capres dan Cawapres Yaitu pasangan Joko Widodo dan Keiha Jumar Famin Melawan nomor urut dua Yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno Tercipta dua kubu besar yaitu nomor satu dan nomor dua Sebenarnya banyak pengamat menganggap lebih baik Jika Pilpres diikuti oleh lebih dari dua pasang Capres dan Cawapres Sehingga masyarakat tidak terpolarisasi kuat jadi dua kubu Tapi bisa lebih cair mendukung tiga atau lebih pasangan Capres dan Cawapres Capres dan Cawapres nomor urut dua Didukung oleh dua tokoh yang kontroversial Yaitu Habib Rizik Jihad dan Admin Rais Yang merupakan tokoh Partai Amarat Nasional atau PAN HRS merupakan tokoh yang sangat dihormati di front pembela Islam Tapi sekarang sudah dibubarkan karena dianggap organisasi terlarang di Indonesia Amin Rais merupakan salah satu pendiri PAN di era reformasi PAN cukup berkibar pada masanya di era reformasi Dan beberapa tahun setelahnya Tetapi sering dinamika politik sekarang Amin Rais dan PAN sudah berpisah PAN cenderung selalu mendukung Presiden Jokowi Dodo Sedangkan Amin Rais selalu menyalahkan apapun yang dilakukan Presiden Jokowi Kejakongsi Amin Rais dan PAN ini ditandai dengan berdirinya Partai Umat Yang diinisiasi oleh Amin Rais Apakah Partai Umat akan lolos verifikasi untuk pemilu 2024? Atau seperti biasa Amin Rais menyalahkan Presiden Jokowi? Kita lihat saja nanti Di Pilpres 2019 Dahulu Amin Rais dan Hafib Rizik begitu militan mendukung Prabowo supaya menjadi RI-1 Walaupun HRS masih di Arab Saudi belum bisa kembali Tetapi HRS begitu kikih mendukung Prabowo Dari kejauhan, HRS mengerahkan masa FBI-nya untuk mendukung Prabowo sepenuh hati Amin Rais pun demikian Berbagai pernyataan kontroversi sangat sering dikeluarkan oleh Amin Seperti menganggap pembagian sertifikat gratis oleh Jokowi adalah bohong Partai Allah dan Partai Setan dan sebagainya Tapi apa mau dikata? Apapun yang dikatakan Amin Rais walaupun begitu keras dan cenderung kejam Tetapi masyarakat tetap memilih Jokowi jadi Presiden selanjutnya Kata-kata Amin Rais yang menyerang Presiden Jokowi Seolah buih di lautan Banyak tapi tak ada guna Jokowi sukses mengalahkan Prabowo jadi Presiden RI-2 periode Bahkan kejutan pun terjadi Jokowi mampu mengajak Prabowo untuk masuk kabinetnya Bahkan beberapa waktu kemudian Sandiagauno pun masuk kabinet Bagaimana nasib HRS dan Amin Rais? Kabar terbaru, Habib Rizik Cihab dan Amin Rais pecah kongsi Pecah kongsi itu dilatar belakangi peringatan Amin Rais yang menyebut TNI dan Polri tidak terlibat dalam kasus kilometer 50 Peringatan Amin Rais itu disampaikan dalam jumpa vers Peluncuran buku putih TP3 yang disiarkan di Youtube pada Rabu 7 Juli lalu Amin sebagai inisiator TP3 menjelaskan Yang disajikan dalam buku putih tersebut adalah fakta-fakta objektif Sebagian besar berdasarkan data dari sumber primer Di antaranya hasil wawancara dengan saksi ulangin Di antaranya hasil wawancara dengan saksi yang berani bersuara Wawancara dengan keluarga korban Dan fakta-fakta dari video dan sebagainya Pernyataan Amin Rais itu pun kemudian disoal Rizik Rizik menilai pernyataan Amin Rais tersebut terlalu prematur dan sangat pelundar Pernyataan Amin Rais ini seolah indikasi jika dia mulai pro pemerintah Apakah benar? Kita lihat saja